Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di dalam sebuah hadith yang diwetakan oleh alimam ibn Majah Dari sahabat nabi yang bernama Amr ibn Auf Rasulullah s.a.w pernah bersabda kepada para sahabatnya Abshiru wa ammilu mayasurukum Abshiru berikanlah kabar gembira Wa ammilu dan carilah mayasurukum Apa yang dapat membuat kalian gembira Ini merupakan kebiasaan Rasul s.a.w Yang selalu diucapkan untuk memberikan rasa gembira kepada para sahabatnya Kalau kita melihat Sebagaimana dikatakan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka Kalau kita memperhatikan sejarah tentang nabi Muhammad s.a.w Baik di dalam perkataan dan perbuatannya Beliau selalu s.a.w itu menginginkan atau menyukai Attafa'ul bil khair Yaitu harapan yang baik Dalam keadaan bagaimanapun Oleh karena itu diwetakan oleh alimam Ahmad Dari hadis Abu Hurairah Rasul s.a.w juga pernah bersabda Bahwa Rasul s.a.w itu sangat menyukai harapan yang baik Oleh karena itu Rasul s.a.w juga di dalam Bukhari Beliau seringkali Bila melihat orang yang sedang sakit Atau menunggu orang sakit Beliau katakan Tidak mengapa Insya'Allah ini menjadi pesuci Menjadi pembersih Padahal orang itu sedang sakit Nabi Muhammad s.a.w mengatakan Tidak ada masalah Insya'Allah kebaikan Insya'Allah menjadi pengukur dosa-dosanya Bahkan Rasul s.a.w Rasul s.a.w Bila didatangi oleh seseorang Dan orang itu memiliki nama Yang tidak disukai oleh Nabi Baik karena lafadnya yang buruk Atau makna yang buruk Rasul s.a.w langsung merubah nama itu Dengan apa yang disukai oleh Nabi Muhammad s.a.w Dengan nama-nama yang baik Begitulah kebiasaan Rasul s.a.w Bahkan Ada seorang wanita Dulu diceritakan Di dalam kitab Sunan Adda ini Dengan Samadiyah Hasan Ada seorang wanita yang mimpi Bahkan mimpinya bukan satu kali Tetapi Sampai tiga kali dia mimpi Dengan mimpi yang buruk Di dalam mimpinya itu Suaminya meninggal Dan dia saat itu sedang hamil Akan melahirkan seorang anak Yang nantinya akan melakukan gedurakan Waktu diceritakan kepada Rasul s.a.w Rasulullah menanggapinya dengan tersenyum Dan mengatakan Khair Dengan ucapan Nabi yang dengan tersenyum tadi Memberikan harapan Kembaikan kepada wanita yang bermimpi Yang sangat dia takuti Dan ternyata Beberapa waktu setelah suaminya pergi Dia kembali Dengan dalam keadaan baik Dan akhirnya si ibu tadi pun Lahir dalam keadaan yang normal Bahkan lahir anak laki-laki yang soleh Inilah merupakan kebiasaan Nabi Muhammad s.a.w Bukan hanya dengan memberikan nama yang baik Bukan hanya dengan ucapan Bahkan dengan perbuatan pun Nabi s.a.w Selalu ingin memberikan harapan-harapan yang baik kepada kita Dikatakan oleh para ulama Bahkan dalam keadaan yang genting pun Dalam keadaan yang susah Yang sulit Rasulullah s.a.w Selalu memberikan harapan-harapan yang baik kepada para sahabatnya Memberikan kabar gembira Bahwa Inna ma'alusri yusra wa'anil faraj ma'asyiddah Sungguh Setelah kesulitan akan datang kemudahan Sungguh bantuan Allah pasti akan datang Di saat kesulitan kita Karena Inna rahmatullahi qalibu binan masyidin Sesungguhnya Kasih sayang Allah itu dekat dengan orang-orang yang berlaku baik Begitu juga saat ini Ketika kita sedang tegang Takut Was-was Begitu banyak orang-orang Bahkan Umar Nabi Muhammad s.a.w Merasa gelisah Takkan tidak sedikit yang berlebihan gelisahnya Karena wabah korona ini Mari Kita sebarkan kabar gembira kepada mereka Berikan harapan-harapan yang baik kepada mereka Insya Allah Wabah ini tidak akan berlaku lama Insya Allah Dengan harapan baik kita kepada Allah Dengan husdudan kita kepada Allah Dengan positif thinkingnya kita kepada Allah Allah akan angkat segera musibah Yang menyimpah dari negeri yang kita cintai Insya Allah Tidak waktu lama Allah akan angkat musibah dari negeri kita Dan Allah berikan keselamatan Kesehatan Dohir dan batin Untuk kita semuanya Yang penting jangan lupa Terus berikhtiar Berusaha Dan berdoa Tapi jangan lupa Berikan harapan yang besar kepada Allah Allah akan memberikan kebaikan kepada kita Sebagaimana dikatakan dalam hadith yang sahih dari Abu Hurairah Dalam hadith kudsi Dikatakan Allah mengatakan aku sesuai dengan dugaan hambaku Insya Allah Kita semuanya berbaik sangka kepada Allah Allah akan segera mengangkat musibah dari negeri yang kita cintai Amin Amin Ya Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh